Assalamualaikum, aloha guys Jadi di video kali ini kita mau sharing sedikit ya guys ya Sharing berbagi ilmu juga ya Mengenai dasar-dasar edit video untuk pemula guys Jadi kita mau sedikit sharing lah ya Berbagi-bagi info sedikit Oke guys Jadi aplikasi yang biasa saya gunakan di sini Itu ada dua Jadi yang pertama itu ada iMovie Kemudian yang kedua itu namanya VN Editor Nah iMovie ini guys Memang dikhususkan untuk pengguna iOS saja Jadi berhubung VN Editor ini Aplikasinya bisa untuk Android dan iOS Maka kita pakai aplikasi VN Editor ya Jadi yang pengguna Android dan iOS sama-sama bisa Belajar kita untuk mengedit video dasar dulu nih guys Oke sebelumnya guys Semua video yang ada di channel saya ini 100% diambil dan diedit melalui HP guys ya Jadi mulai dari pengambilan gambarnya Pengambilan videonya Bahkan editnya itu semua dari HP Oke guys Jadi sebelum memulai edit video ini Pastikan ya kita sudah punya aplikasi Atau sudah download aplikasi VN Editornya ya Karena aplikasi VN Editor ini kan gratis Jadi pastikan sudah punya aplikasinya dan sudah download Kemudian sudah ada juga Footage-footage Atau video-video yang Disiapkan untuk Kita edit nantinya Nah Jadi nanti linknya ada di deskripsi ya guys Linknya di deskripsi Mungkin bagi yang mau download VN Editor Bisa klik link di deskripsi nanti Jadi beberapa keuntungan Kalau kita pakai aplikasi VN Editor ini Menurut saya itu pertama gratis Itu keuntungannya Yang kedua Itu bebas watermark Nah Bebas watermark Karena beberapa aplikasi Edit video yang saya ketahui itu Ada watermarknya guys Dan itu kalau mau menghilangkannya Mungkin harus berlangganan atau bayar Nah tapi kok di VN Editor ini Bebas guys Tidak ada watermarknya Nah yang berikutnya Ini lengkap guys Aplikasinya Jadi Dengan aplikasi VN Editor ini saja Dengan satu aplikasi ini Kita sudah bisa bebas berkreasi Mengedit video sesuai selera kita Langsung saja kita mulai ya guys ya Jadi Pertama masuk dulu ya Ke aplikasi VN nya Kemudian Tekan tanda tambah di bawah ini Kemudian pilih new project Nah kemudian pilih video maupun foto yang Pengen kita edit Nah kebetulan ini Folder yang mau kita edit Sudah saya siapkan Ini dia Folder belajar edit Nah jika udah yakin Yaudah tinggal ditandain aja nih guys Nah tekan yang bulat Bulat di atas ini Di checklist Kemudian Setelah itu Kita tekan tanda kanan Yang di kanan bawah ini Pojok kanan bawah Kemudian Nah ini dia Ini tampilan Ruang kerja edit kita nih guys Ini dia Disinilah kita Bekerja nanti Menyeditnya Sebelum kita mulai edit Kita bahas dulu guys ya Sedikit fungsi dari beberapa fitur Aplikasi VN ini Berhubung kita kan Buat video tutorial Dasar-dasar edit video Maka tidak semua Saya jelaskan ya guys ya Oke guys Jadi pada layar atas Bagian tengah Ini ada tulisan original nih guys Nah ini original Itu adalah aspek rasio Atau ukuran layar Yang mau kita gunakan nantinya Jadi ada beberapa pilihan Bisa disesuaikan Sesuai kebutuhan Misal untuk youtube Nah ini 16 banding 9 Kita sesuaikan Misalnya kita Untuk feed Atau galeri instagram Bisa juga nih Ini 1 banding 1 Gambar instagram Atau kemudian Untuk instastory Nah ini yang 4 banding 5 guys Kemudian untuk tiktok 9 banding 16 Jadi disesuaikan aja guys Mau yang mana Ada banyak lagi nih Nah Karena kita ini berhubung Untuk youtube Ya kita ambil contoh Yang 16 banding 9 aja Oke Kemudian Pada layar bawah Itu terdapat tulisan Split Nah ini guys Split Yang di tengah bawah ini Nah itu fungsinya Untuk memotong video Di bagian mana Yang ingin kita ambil Nah Sebelah split Ada trim Nah trim ini Untuk memotong video Sesuai durasi detiknya Nah jadi Sesuai durasi detiknya Kita mau berapa Bisa kita atur disini Detiknya Mau detik berapa Kita ambil Ya guys ya Sebelahnya lagi Itu ada crop Nah crop Untuk memotong gambar Pada video Jadi misalnya Ini video Mau kita potong Segini ukurannya Atau segini Nanti bisa Contoh Kita potong segini Nah Jadi yang satu kotak ini aja Yang diambil Nah Gitu deh guys Kita balik lagi reset ya Oke Kita mulai edit guys ya Jadi di antara video Satu dengan video berikutnya Ada simbol yang digunakan Untuk transisi Atau perpindahan Nah ini dia guys Nah Ada beberapa Pilihan untuk transisinya Bisa dipilih sesuai selera Atau sesuai kebutuhan video Nah menurut saya Tidak semua Perpindahan video Harus menggunakan efek transisi guys Jadi ada kalanya Kita bisa menggunakan Transisi manual Atau tidak pakai transisi Apa-apa Dinonkan seperti ini Jadi tergantung Dari kreativitas kita Masing-masing aja Jadi kita mulai edit videonya ya Kita lebarin dulu guys Nah ini biar enak Kerja ya Nah ini kan Sudah kita lebarin gini Nah Sampai disini misalnya Sampai disini aja Kita split dulu nih Kita split Dan sisanya kita buang Kemudian ini Ini kita nonkan Kemudian ini Dari sini kita split Sisanya kita buang Nah Ini contohnya tadi guys Saya bilang nih guys Tidak selamanya Harus menggunakan transisi Nah ini transisinya mati nih guys Saya gak pakai transisi apa-apa Jadi Kekreatifan kita aja Bermain disini Lihat Kameranya saya turunin ke bawah Nah Di video selanjutnya Sudah turun ke bawah lagi Nah Itu dia guys Jadi ini dari sini Kita bisa split lagi Nah yang ini kita buang Cara buangnya bisa ditekan Tombol delete ini Atau Di scroll ke bawah Gini aja guys ya Lebih simpel Sesuai kebutuhan aja Mana yang nyamannya Nah ini bisa kita split lagi Biar lebih halus Turun ke bawah Oke Ini dia Jadi kurang lebih 30 detik aja guys Gak usah panjang-panjang Dan jangan lupa juga guys Masukkan musik Dalam video kita Jadi musik Yang dipilih itu Juga harus sesuai video Misal Video Tenang seperti Yang kita buat ini Ya musiknya juga tenang Gitu kan Atau misal Video action Ya musiknya bisa memakai beat Yang tinggi juga Karena musik nantinya Juga bisa membawa Suasana Atau feel dari video Jadi Kita masukkan aja musiknya Ini guys ya Nih tekan Tanda tambah Nada Ini tanda tambah Nada Di bawah play Ini tombol play Nah di bawah sini Ada tanda tambah Nada Kemudian pilih musik Kemudian pilih musik ini Ada my music juga Itu my music Itu kumpulan Musik-musik Yang sudah kita download Dari luar guys Nah yang favorit Ya memang Musik-musik Yang sudah kita tandai Di favorit Nah yang musik aja Ini adalah musik yang Bawaan dari aplikasi VN Editor Jadi kita ambil aja Contoh dari Musik aplikasi Bawaan VN Editor Yang genre pop Karena sesuai Video kita kan Tenang ya Jadi lagu-lagu yang pop Musik pop Kita pilih judul Yang Sunny Morning Sunny Morning Nah sepertinya Sunny Morning Lebih cocok guys Kita pilih Use ya Kita pilih Use Nah ini guys Saya akan jelasin sedikit Di bagian ini Jadi Durasi video kita itu Kurang lebih 26 detik Ini guys Coba kita balik dulu ya Untuk memastikan Nah ini guys 26 detik 57 detik Nah ini dia Di 26 detik Sekian 26 detik Durasi video kita ya Oke balik lagi Kesana tadi Pop Sunny Morning Use Nah 26 detik Guys ya Lagu Sunny Morning Ini Musik Sunny Morning Ini durasinya 1 menit 16 detik Sedangkan video kita Itu di 26 detik Tadi kan guys 26 detik 57 Sekian ini detik Nah jadi Video kita itu kan Pendek guys ya Pendek Dan musiknya Panjang Nah jadi Karena videonya pendek Musiknya panjang Otomatis Musiknya nanti Belum habis Videonya sudah habis Gitu guys Nah jadi Men siasatinya Gimana Biar seolah-olah Videonya itu Gak kayak Terputus aja Gitu musiknya Jadi misalnya Gini guys Ini Tanpa kita setting Apa-apa ya Kita langsung Oke aja Nah Kita lihat di akhir Harusnya Video Musiknya kan Belum habis nih guys Nah Terpotong gitu aja Dia kan Gak enak gitu Kita nontonnya Kayak Kayak Gantung aja gitu Tiba-tiba udah Habis gitu Udah terpotong Padahal musiknya Kayaknya masih Lanjut Nah Gitu guys Kan Dia Kesannya kayak Terpotong gitu aja Padahal belum siap Gitu Nah Jadi kita Pilih aja ini Yang di atas ini Musiknya ini Sunny morning Nah pilih Pilihan option Ini guys Option Nah Ini dia guys Lihat Ada tulisan Fade in Dan fade out Nah Ini fungsinya guys Fade in Di detik keberapa Musik tersebut Mulai Bermain Atau mulai aktif Atau mulai nyala Dengan volume yang Sepenuhnya Contoh Ini kan Nah Kita buat di Tiga detik Fade in Ya kan Jadi nanti di Detik ketiga awal Musiknya Musiknya baru Mulai full Volumenya guys Mulai penuh Suara Volumenya Nyala Musiknya Disitu Di detik Tiga detik awal Jadi di Satu sampai Dua detik Itu mungkin Suaranya masih Samar-samar Masih terdengar Bahkan nanti Mungkin belum hidup Nah fade out Kebalikan dari Fade in guys Jadi fade out itu Di detik keberapa Di detik terakhir Keberapa Musiknya Akan mati Contoh Jadi tadi Video kita kan Di 26 detik guys Kita ambil Tiga detik juga Nah nanti Di detik 23 Maka musiknya Akan mulai pelan Mulai pelan Dan lama-lama Akan berhenti sendiri Kita lihat guys ya Tekan tanda panah Oke Checklist Nah Kita play ya Di detik awal Tiga detik awal Dia akan belum mulai Guys Lihat Nah Di tiga detik Dia baru Mulai Volume musiknya Jelas Terdengar Oke guys ya Fade out Sebaliknya Kita lihat Tadi 26 detik Video kita Nah di detik 23 Video Musiknya itu Akan mulai pelan Volume nya guys Perhatikan ya Nah Jadi Nonton videonya pun Jadi lebih 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 Dapet gitu guys Maksudnya Musiknya itu pun Dapet Tiba-tiba Kepotong Berhenti gitu aja Seolah-olah Musiknya juga Belum selesai Tapi kok Musiknya udah habis aja Padahal Perasaan Kayaknya Masih ada itu Musiknya Nah itulah dia fungsi Fade in dan Fade out guys Ya itu dia Oke Oke Setelah itu Kemudian kita Export filenya Ini guys Kita export Ini tekan export Yang Paling kanan atas Ya kan Tapi sebelum kita export Kita pastikan sekali lagi Kita bisa nonton dulu Hasil editnya Sudah pas belum Kita tekan nih guys Tombol yang kotak Kotak Preview yang Di atas ini guys Kita tekan Nah Kita tonton ini Oke guys Sudah kita tonton kan Itulah untuk review Video yang Mau kita edit Kalau memang sudah Oke Mau kita Ambil ini Selesai kita edit Langsung aja Kita tekan Tombol Export Nah Auto aja guys Daripada bingung Bingung Klik tombol export Oke Setelah selesai Diexport Pilih save to album Paling kiri bawah Save to album Sudah selesai Oke Oke selesai guys ya Begitulah tutorial Dasar edit video kita Jadi Temen juga mau dibuatkan tutorial Yang lebih mendalam lagi Seperti yang ada di video youtube saya Bisa komen juga Nanti video mana yang mau kita buat tutorialnya Terima kasih guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh